Ketujuh di dunia Pada tahun 2030 Namun hal ini tentu tidak dapat terwujud Jika tidak ada upaya dari pemerintah Untuk membenahi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia Akar permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia Adalah masih rendahnya jumlah angkatan kerja yang berkompeten Dari kurangnya kompetensi angkatan kerja Munculah permasalahan lainnya Seperti pengangguran dan kemiskinan Perlu ada solusi nyata dari pemerintah Untuk menyelesaikan permasalahan ini Upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja Diwujudkan melalui pelatihan-pelatihan Yang dilakukan di Balai Latihan Kerja Angkatan kerja dilatih berbagai keterampilan Yang sesuai dengan kebutuhan industri Untuk menyukseskan program pelatihan Balai Latihan Kerja pun turut direkonstruksi Melalui program reorientasi, revitalisasi, dan rebranding Atau 3R BLK Program ini dimaksudkan untuk mengarahkan program-program pelatihan di BLK Agar sesuai dengan kebutuhan real, pasar kerja, dan dapat dilaksanakan secara masif Pemerintah juga mendorong program pemagangan di dalam dan luar negeri Program pemagangan dapat memberikan pengalaman kerja kepada pemagang Yang akan menjadi nilai lebih saat mereka terjun ke dunia kerja Untuk mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi Pemerintah juga aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi di bidang pendidikan dan pelatihan Salah satunya adalah diresmikannya Politeknik Ketenaga Kerjaan Yang siap mencetak sumber daya manusia yang mumpuni di bidang ketenaga kerjaan Program-program berbasis peningkatan kompetensi akan terus dimasifikasi Demi terciptanya, Angkatan Kerja Indonesia yang berkompeten dan berdaya saing Dengan harapan besar, jumlah pengangguran dapat terus berkurang Di sisi lain, kurangnya kompetensi juga membuat banyak angkatan kerja memilih bekerja ke luar negeri sebagai pekerja domestik Jalur yang ditempuh pun beragam, mulai dari jalur legal hingga ilegal Keinginan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri tidak dapat dicegah oleh pemerintah Namun, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi calon TKI maupun TKI yang tengah bekerja di luar negeri Serta memastikan TKI berangkat ke luar negeri melalui jalur prosedural atau legal Desa migran produktif Adalah upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi warga di desa-desa kantong TKI Tujuannya jelas, yaitu untuk menekan jumlah TKI non-prosedural dengan adanya pusat layanan informasi migran Di sisi lain, des migratif juga menambah pilihan pekerjaan bagi warga melalui pelatihan usaha produktif Warga diarahkan untuk menjadi wira usaha yang dapat mengelola potensi ekonomi desanya Terima kasih telah menonton! Untuk melindungi calon TKI, pemerintah juga membentuk layanan terpadu satu atap atau LTSA Yang mengintegrasikan berbagai bentuk pelayanan bagi TKI dan calon TKI Serta membentuk satgas TKI yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Selain negara yang kuat, terbentuk ini hak-hak penjambikan di Indonesia Merupakan keharusan negara untuk menjamin hak, kesempatan, dan pekerjaan ketidungan bagi setiap warga negara Tenaga kerja Indonesia yang tengah bekerja di luar negeri tidak lumput dari perhatian pemerintah Untuk memastikan perlindungan TKI di luar negeri, DPR telah menyetujui RUU tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Perlindungan tenaga kerja juga dilakukan dari sisi jaminan sosial Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015 hingga Agustus 2017 terus mengalami peningkatan Sedangkan dari sisi pengawasan ketenaga kerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2017 cenderung menurut Dan jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan zero accident terus meningkat Rata-rata upah minimum provinsi di Indonesia pun terus meningkat pada periode tahun 2010 hingga 2017 Dengan peningkatan kompetensi, maka permasalahan lain seperti pengangguran dan kemiskinan akan lebih mudah diatasi Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia Jalan yang harus ditempuh masih panjang Namun dengan kerja bersama, Indonesia pasti bisa